Tim gabungan yang terdiri dari anggota pos TNI Angkatan Laut Mentok, Satpolain Polres Bangka Barat dan BPBD Kabupaten Bangka Barat mendirikan posko pengamanan di berbagai titik jalur akses laut yang ada di Kabupaten Bangka Barat sejak Kamis 6 Mei 2021. Salah satu pos untuk menyekat jalur mudik via laut didirikan di Pelabuhan Melayan Mentok. Pendirian posko di Pelabuhan Melayan Mentok bertujuan mencegah masyarakat yang masih memaksakan diri untuk mudik melalui jalur laut di saat pemberlakuan pelarangan mudik oleh pemerintah telah diterapkan. Di posko ini, petugas gabungan akan melakukan patroli secara rutin ke titik-titik rawan pelabuhan tikus seperti Pantai Tembelo, Belo Laut, dan Laut Sukal. Sesuai dengan hasil rapat lintas sektoral atas petunjuk Bapak Kapolda dan Nanol Bangka Belitung, Bapak Kapolres Bangka Barat, Bapak Dandim 0431, bahwa hari ini kita sudah membentuk posko Pelabuhan Tikus. Di sini tergabung dari instansi-instansi Polariot, TNIAL, dan Kodim, dan BBBD. Pusko di sini dibentuk nanti akan memantau pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kecamatan Muntok. Nanti akan bergiliran, berpatroli ke wilayah Laut Pantai Tembelo, Belo Laut, Sukal, dan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Bagi masyarakat yang masih nekat untuk mudik, akan diberikan sanksi tegas dan dimintai untuk putar balik tanpa terkecuali. Pusko ini akan beropsi hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani Ayyus melaporkan.